Awalnya karena sesuai dengan sisi misi sekolah kami, yaitu menuju sekolah digital, akhirnya kami mencoba membuat pemilihan pengurus OSIS itu dengan cara elektronik. Jadi kita tidak lagi menggunakan kertas yang dicoblos gitu kan, kemudian dihitung secara manual, tapi kita sedang langsung menggunakan Chromebook. Ajarkan demokrasi sejak dini, Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN 14 Kabupaten Pesawaran, Meri Wahyuni, membuat terobosan baru dalam sistem pemilihan Ketua OSIS. Pemilihan, tidak lagi menggunakan kertas suara untuk dicoblos, melainkan dengan sistem digital, menggunakan Chromebook atau semacam laptop di tiap bilik suara. Pemilihan Ketua OSIS digelar di SMP setempat, Desa Kecapi, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung pada Jumat, tanggal 4 November tahun 2022, salah satu keuntungan pemilihan dengan sistem digital. Panitia pemilihan tidak perlu capek, menghitung perolehan suara, karena data bisa diupdate setiap 5 menit. Meski demikian, sistem tersebut tetap mengedepankan prinsip pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil. Ide cemerlang pemilihan berbasis digital, muncul di benak Meri, berawal dari visi misi menuju sekolah digital. Mengingat, saat ini pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pendidikan, sedang gencar mendorong metode pembelajaran berbasis digital. Di masa mendatang, wanita berhijab itu berharap pemilihan berbasis digital tidak hanya digunakan di SMP N14, tapi di seluruh SMP di pesawaran, sehingga, pelaksanaannya bisa dilakukan serentak. Pelantikan ketua OSIS terpilih juga bisa dilakukan secara bersamaan dalam satu kabupaten, seperti halnya pemilihan kepala daerah yang akan digelar 2024 mendatang. Jadi, awalnya karena sesuai dengan visi misi sekolah kami, yaitu muncul di sekolah digital, akhirnya kami mencoba membuat pemilihan pengurus OSIS itu dengan cara elektronik. Jadi, kita tidak lagi menggunakan kertas yang dicoblos gitu kan, kemudian dihitung secara manual, tapi kita sedang langsung menggunakan Chromebook, yang kebetulan memang sekolah ada, kita tetap menggunakan bilik suara, kemudian siswa-siswi tersebut yang nanti langsung mengklik pilihan pengurus yang dipilih, calonnya. Nanti otomatis ketika 5 menit sekali akan diupdate pendataan pemilihan secara real time. Sehari sebelumnya, kami sudah melakukan simulasi dulu, untuk mencoba mensimulasikan dulu terlebih dahulu untuk keadaan hari ini. Ketika sudah calon menyampaikan visi-visi, mereka menentukan pilihan, mereka berbaris sesuai dengan yang di antrian yang ada, dipanggil, kemudian diberikan kartu, kartu sesuai dengan nama-nama siswa yang terdaftar. Jadi, siswa-siswanya kelas 7A, nanti dikasih kartu, dikasih username dengan passwordnya, dipersilakan masuk ke bilik suara, mereka mencoblos, di bilik suara mereka mengklik calon pilihan yang mereka inginkan, paslonnya, misalnya ada tiga, misalnya orang yang ingin memilih pasangan calon nomor satu, mereka pilih nomor satu. Artinya di bilik suara sudah disiapkan? Ya, siapkan krombo. Kemudian diberi tinta, sudah selesai. Mereka sangat antusias sekali, dengan mencoba menjadi orang dewasa yang melakukan pemilihan umum. Awalnya dari visi-visi kita tadi, berbasis digital, kita coba kemarin itu mencoba ujian online, tidak berbasis kertas lagi, karena dengan semakin digitalisasi sekolah, sesuai dengan keinginan dari Menteri Pendidikan kita, semua berbasis digital. Kemudian ketika ada momen mobil kadat juga tahun depan, kami mencoba membuat proyek pemilihan pengurus okses ini berbasis digital, sesuai dengan kurikulum merdeka yang ada. Jadi kurikulum merdeka itu kan semuanya sudah berbasis digital. Jadi kami coba membuat proyek seperti ini, kemudian dicoba dengan menggunakan aplikasi sesuai dengan yang ada di Kabupaten Pusawaran. Harapan saya ke depan, ini tidak hanya digunakan di sekolah kami, kami berharap ke depan itu Kabupaten Pusawaran, SMP di Kabupaten Pusawaran, bisa melaksanakan pemilihan pengurus okses secara serentak. Kemudian mengajarkan siswa-siswa kita seperti pilkada serentak tahun depan, tahun 2024. Sehingga ke depannya nanti ketika serentak pemilihan pengurus okses di Kabupaten Pusawaran, pelantikannya juga nanti mencoba mengadopsi seperti pilkada-pilkada yang formal yang ada di daerah. Terima kasih telah menonton!